Ini dia tanaman yang wajib kalian punya di rumah. Kamu punya nomor berapa nih? Yuk, tonton video ini sampai akhir ya! Biasanya, tanaman itu ditanam dengan berbagai tujuan, mulai dari ekonomi, kebutuhan sehari-hari, kesehatan, hiburan, koleksi, kepercayaan, rasaan, cinta, dan lain-lain. Tanaman yang akan admin bagikan ini adalah tanaman kecil yang mudah ditanam dan banyak manfaatnya. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tak ketinggalan konten menarik dari CIM Agro dan turut membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih! Satu, tanaman yang wajib kamu punya di rumah adalah kemangi. Wow! Tanaman satu ini adalah kasta tertinggi dalam lalapan sampai ada istilah kalau tanpa kemangi bukan lalapan namanya. Heheheheh, kaalau kamu begitu juga tidak? Coba tulis di kolom komentar ya! Kemangi, sejak dulu dikenal sebagai tanaman pauga atau akronim dari tanaman obat keluarga. Selain cocok untuk lalapan, sayur, dan lel, kemangi juga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Seperti menyehatkan pencarnaan, penafasan, cegah jerawat, anti-stres, obat malaria, anti-inflamasi, hilangkan bau mulut serta bau badan dan lain-lain. Dua, tanaman yang wajib kamu punya di rumah adalah tanaman pandan wangi. Wow! Tanaman satu ini biasanya jadi pewangi alami untuk makanan dan minuman. Bahkan, sekarang sudah ada sirupnya yang jadi ciri khas. Kalau sudah ada iklannya, berarti dekat bulan Ramadan. Heheheheh. Selain aromanya anak, multifungsi, bisa jadi wadang, es, dielel, pandan wangi juga punya banyak manfaat. Seperti, mengobati diare, menurunkan demam, membantu atasi insomnia, mengatasi rambut rontok, menambah nafsu makan, menurunkan resiko kanker, menjaga kesehatan mata, meringankan rematik, dan lain-lain. Banyak sekali bukan? Tiga, tanaman yang wajib kamu punya di rumah adalah serai atau serai. Wow! Tanaman satu ini adalah salah satu tanaman multifungsi mulai dari bumbu masakan dan minuman seperti sotel, ayam goreng, sak lilit, wedang, juga minuman rempah. Kamu biasanya gunakan serai untuk bumbu apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Ternyata, selain untuk makanan dan minuman, serai ini bisa jadi bahan sabun, deodoran, makep, selain multifungsi, serai juga punya banyak sekali manfaat mulai dari anti-kanker, mengembati diabetes, anemia, mengatasi bakteri, jamur, masuk angin, mengeluarkan racun dalam tubuh, menguatkan sistem saraf, dan landai. Empat, tanaman yang wajib kamu punya di rumah adalah kunyit. Wow! Kunyit adalah salah satu rempah yang wajib ada di dapur kita. Sepakan gak nih? Ini semua karena kunyit merupakan bahan baku, bumbu, ataupun pelengkap dari berbagai jenis makanan dan minuman, khususnya di Indonesia. Kalau kamu biasanya gunakan kunyit untuk apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Selain jadi bahan utama dapur, ternyata kunyit memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan. Mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, mengatasi perut yang kembung, mengurangi nyeri, saat harid, obat alergi, menangkal bateri jahat, menawar racun, obat maen, dan lain-lain. 5. Tanaman yang wajib kamu punya di rumah selanjutnya adalah jahe. Jahe adalah rimpang wajib lainnya yang wajib ada di dapur kita. Karena dibutuhkan untuk melengkapi ataupun membuat makanan dan minuman jadi lebih sedap, enak, dan nikmat. Tapi yang paling dibutuhkan dari jahe ini adalah ketika kita kedinginan, apalagi kalau musim hujan atau musim angin favorit sekali deh, fisik. Adapun, selain jadi bumbu makanan dan minuman, jahe juga bisa diolah jadi obat-obatan dan kosmetik. Itu semua karena jahe punya manfaat yang tak main-main, mulai menurunkan resiko jantung, mencegah penuaan dini, jaga berat badan, dan lain-lain. Enam, tanaman yang wajib kalian punya di rumah terakhir adalah seledri. Wow! Seledri biasanya dikenal sebagai tanaman pengkias hidangan. Tapi, siapa sangka tanaman satu ini punya banyak manfaat bagi kesehatan. Mulai dari menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol gula darah, mencegahkan care, tingkatkan kesehatan usus, menjaga kesehatan hati, serta ginjal, antiperadangan, dan laydai. Banyak sekali bukan? Nah, kamu punya tanaman mana nih? Di rumah. Kalau belum, yuk berkebun di rumah, walaupun dengan lahan sempit, bisa dipolibak ataupun pot. Karena berkebun, punya banyak sekali manfaat untuk kita. Sekian dulu konten kali ini tentang tanaman yang wajib kamu punya di rumah. Versi CM Agro semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk klik, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. sampai jumpa di video berikutnya. Tetap setia bersama CM Agro, semoga sehat dan sukses selalu. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.